Intro Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Edwin Laos, senang sekali bertemu kembali dengan Anda. Pastinya di GoHealthy yang sudah banyak sekali ini, solusi kita persiapkan untuk Anda semua. Siapkan diri Anda, saya yakin ada jalan keluar di GoHealthy hari ini. Apapun kondisi Anda, apapun penyakit yang Anda alami, jangan menyerah. Kami di GoHealthy punya solusi untuk kesehatan Anda. Jadi, mari siapkan diri, ini dia GoHealthy. Cara tepat, hidup sehat. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Priti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Hari ini kita juga kedatangan narasumber. Namanya adalah Mbak Sri Mariati. Usianya masih muda, 32 tahun. Tapi tinggi-tinggi semua. Apa yang tinggi? Gajinya, mungkin. Tapi yang tinggi juga, kolesterolnya tinggi. Tensinya tinggi. Asam uratnya tinggi. Dan susah untuk turun. Padahal masih muda. Mari kita sambut beliau. Mbak Sri, apa kabar? Salam sehat, Mbak? Sehat. Oke, Mbak Sri. Kalau bisa diceritakan, mungkin profesinya apa? Dan kesibukannya sehari-hari seperti apa? Oke, untuk kesibukannya masih survei. Oke, masih survei. Aku pikirkan pemirsa di rumah bingung nih. Survei apa? Ya. Misalnya, bidang apa nih? Surveinya apakah data saja? Atau mungkin secara spesifik yang lain? Surveinya data dan langsung face-to-face dengan orang. Susah nggak sebagai seorang surveyor yang kerja lapangan? Mungkin bisa tidur sampai larut malam, nggak beraturan. Olahraga juga mungkin susah. Susah nggak untuk hidup sehat? Kayaknya buat sama keluarga saja susah. Misalnya berangkat pagi, bisa pulang sampai malam. Apalagi kalau misalnya sudah deadline, pasti sudah harus buru-buru. Itu dia, deadline. Apalagi semisalnya kita pegang perusahaan, nggak cuma satu. Misalnya dalam perusahaan itu kita pegang enam perusahaan, kan kita nggak mungkin bisa istirahat. Apalagi tidur siang, nggak mungkin. Ada dua anak ya? Iya, betul. Saya yakin Mbak hidup untuk mereka. Ada juga suami, keluarga nomor satu. Mungkin sapa dulu mereka di rumah, anak-anak, suami dan keluarga. Silahkan Mbak. Oke, yang aku sekarang lagi di sini. Semoga ini ada solusi buat kita. Terus apa lagi buat anak-anak. Kita kasih semangat dan tentunya kita pengen lihat dulu bagaimana sih generasi muda Indonesia. Tapi tinggi-tinggi semuanya. Tidak hanya gaji yang tinggi, tapi juga kolesterol tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi. Mari kita lihat dari mana sumber masalahnya dan bagaimana kehidupan dari Mbak Sri Mariyati. Ini dia. Sri Mariyati. Di usianya yang masih muda ini, ia khawatir karena sudah mengalami sejumlah masalah kesehatan. Sejak usianya 30 tahun, Sri mengaku sudah punya kolesterol yang tinggi. Kadarnya mencapai angka hampir 300. Jarang untuk bisa tidur karena sakit kepala. Dan mata pun semakin nggak bisa. Maksudnya mata tuh makin berbayang gitu ya. Saya pernah merasakan benar-benar sakit di kaki. Akhirnya saya memutuskan untuk berobat ketika benar-benar udah nggak bisa jalan gitu kan. Ternyata kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi. Sri merasa takut. Ia bisa mengalami komplikasi penyakit apabila tekanan darah dan kadar kolesterolnya tak segera terkendali. Harapan saya datang ke GoHealthy ini agar teratasi penyakit saya agar tidak terjadi komplikasi yang semakin menjauh dan mendapatkan kesehatan yang lebih lagi. Basri, yang saya mau tanyakan, kolesterol tinggi yang susah untuk turun ini, paling tinggi diangka berapa? 300. 300. Apa rasanya waktu kolesterolnya 300? Sulit membayangkan ya. Dari segi untuk kepala aja, udah ngerasa mau nyender salah, mau tegak salah. Kenapa? Kalau di sender apa rasanya? Bun-bun saya tuh terasa sakit ya. Terus dibawa pengen tidur, udah kayaknya nguap terus tapi ternyata nggak bisa tidur. Saya awalnya nggak tahu kalau saya punya penyakit. Jadi saya pikir cuma kayak masuk angin, terus saya urut ya. Ternyata malah makin nggak bisa jalan. Tahu nggak waktu itu tensinya juga tinggi sekali? Awalnya nggak tahu. Angka paling tinggi berapa mbak? 182-an. Yang mbak takutkan apa? Pas semenjak saya kolesterol ini, kayak napas pun sama kan sulit sekali gitu ya. Kadang kalau misalkan kalau ketemu orang kita naik tangga gitu ya. Terus saya langsung gitu, langsung kayak dengninian. Terus jantung saya tuh kayak dek-dek-dek-dek. Padahal saya... Enggak, jadi kerasa kayak orang berdebar-debar. Jadi saya langsung stop dan minum. Pikir saya, udah saya karena bener-bener di jalan capek kali ya. Ditambah kayaknya kaki saya kok makin gede gitu, makin memerah. Telapak kaki, kaki bagian mana? Di bagian mana? Di bagian sini ini apa namanya? Angle ya, di bagian perlangan kaki ya. Apalagi terus saya pernah kayak bukan kesemutan lagi ya, keram ya di sebagian sini tuh. Kayak darah gak jalan gitu ya? Enggak bisa bergerak, jadi kayak dipencet gitu. Sakit mbak. Sakit banget. Bahkan pas saya lagi ngobrol misalnya sama face-to-face sama orang. Tiba-tiba di ini saya, rongga saya nih keram gak bisa gerak. Pikiran terburuk yang bisa mbak pikirkan itu apa? Kematian sih takut. Kalau misalnya kematian ini datang tiba-tiba mbak. Yang merasa sedih itu siapa nomor satu? Anak lah. Terus, apalagi kan masih kecil gitu kan. Iya. Sempat kepikiran. Anaknya namanya siapa mbak? Namanya Ekal. Oke, pernah gak dia bilang sama mamanya, sama mbak Asri, mama kenapa? Iya, karena kan waktu dirawat itu saya sempat gak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong? Umi cepat pulang gitu, kayak gitu sih. Hati terasa apa mbak denger itu? Ya, karena saya cuman bisa ngedenger doang, jadi cuman nangis aja. Tanpa bisa berkata satu kata apa? Tidak bisa. Pemirsa, mari kita lihat. Jadi tidak sekedar hanya bicara saja. Mari kita lihat hasil pemeriksaan terkini dan juga kolesterol terakhirnya. Angkanya adalah 282. Jadi masih sangat tinggi, melebihi batas. Sekarang kita lihat asam uratnya. Mohon dijelaskan ya, silahkan. Iya, betul. Asam uratnya ini masih tinggi ya. Jadi batasan maksimalnya kalau pada wanita itu ada di angka 6. Nah, sekarang kan mbaknya ada di angka 7,6. Jadi ini masih dalam keadaan asam urat yang tinggi. Di mana yang dialami oleh Mbak Sri ini sifatnya khas sekali. Di mana ada radang sendi, terjadi pergelangan kaki, jempol kaki. Apa yang terjadi? Terjadi penumpukan kristalisasi asam urat pada persendian tersebut yang mengakibatkan peradangan. Kristalisasi asam urat tersebut dapat mengganggu pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah ini cenderung mengalami penyempitan atau penyumbatan. Nah, ini yang kita takutkan. Karena penderita asam urat tinggi ini sendiri bisa beresiko untuk mengalami serangan struk maupun serangan jantung hingga 3 kali lipat. Jadi kalau kita bicara masalah Mbak Sri ya, tadi katakan asam uratnya masih tinggi. Kolesterolnya tinggi. Nah, ini berkaitan dengan kualitas darahnya. Ini kita lihat bagaimana kondisi darah orang dengan kadar kolesterol yang tinggi di atas normal, di atas angka 200, dengan asam urat tadi untuk wanita di atas angka 6. Angkanya itu 7,6. Ini kita lihat darah-darahnya adalah seperti gambaran sisi sebelah kanan. Kita lihat bagaimana sel darah merah orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi, dia akan saling berdekatan, saling menempel, maka dia tidak akan bisa mengalir dengan lancar. Bagian-bagian tubuh, sel-sel tubuh yang harusnya mendapatkan nutrisi, oksigen, supaya dia bisa bekerja dengan baik, terhambat, terganggu, dan akan terjadi kerusakan. Dan kalau ini terjadi pada otak, juga bisa jadi masalah. Tadi otak tidak mendapat oksigen yang cukup dan bisa terdistruk. Kalau terjadi di jantung, bisa jadi serangan jantung. Jadi semua yang ditakutkan oleh Mbak Sri, sebenarnya masalahnya adalah di kualitas darah. Anda harus menjaga kualitas darah ini agar tidak kental. Bagaimana caranya? Pola hidup sehat, nomor satu. Pola makannya, istirahatnya, olahraganya, berat badannya, falto stresnya. Kemudian lakukan pemisahan secara berkala, supaya kita tahu bagaimana rapor kita. Tidak hanya dirasa-rasa, dan kemudian bisa dibantu dengan teknologi. Tujuannya apa? Supaya darah kita yang tidak normal di sisi sebelah kiri bisa menjadi normal sepertinya di sisi sebelah kanan ini. Jadi ini kita lihat, tidak saling berdekatan. Dia kemudian bisa mengalir dengan lancar. Dan harapannya organ-organ di tubuh kita, di seluruh tubuh kita, tanpa terkecuali akan mendapatkan suplai oksigen, nutrisi yang bagus, sehingga fungsinya bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita bisa menikmati hidup, bisa menjaga kesehatan dengan baik. Jadi dengan sehat, Anda bisa bekerja lebih produktif, dan kemudian Anda bisa menikmati hidup ini dengan waktu yang lebih panjang lagi. Mungkin Mbak Sri bisa lihat ya, ini adalah trombus, ini adalah gumpalan darah. Jadi darah yang cenderung mengental dan dia bergumpal. Masalahnya, kalau misalnya ini nyumbat di pembuluh darah otak, bisa terjadi serangan stroke. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadi serangan jantung. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Darah yang berfungsi untuk membawa nutrisi dan oksigen bisa bekerja secara optimal. Makanya, saran saya ya kepada Mbak Sri dan Pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama, gunakan teknologi laser sebagai upaya tambahan. Diupayakan agar kita bantu nih, bantu kendalikan tensi yang tinggi, bantu kendalikan kolesterol yang tinggi, bantu mencegah berbagai macam komplikasi. Jadi, hasil kita bisa sehat untuk keluarga kita dan terutama untuk diri kita sendiri. Seperti itu, Mbak Sri. Teknologi laser yang dimaksud oleh para praktisi kesehatan adalah ini. Namanya adalah dokter laser atau EQ laser dari Gogo Mall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya adalah alat ini memiliki 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi, titik-titiknya, semuanya sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan juga pembulu darah. Alat ini cara penggunanya sangat simpel, yaitu dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar laser ini akan menyinari 2 pembulu darah besar dan juga titik akupuntur. Dimulai dari LU789, yaitu mewakili lang atau paru-paru kita. PCN6, PCN7 yaitu perikardium sekitar jantung kita. HT4 hingga HT7 yaitu heart atau jantung kita. Sinar laser ini kembali lagi akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Jadi, penggunaan rutin dari dokter laser ini akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai komplikasi seperti serangan jantung, struk, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari GoGoMall akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Jadi, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari GoGoMall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan struk, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembulu darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat. Sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Punya bisnis tapi bingung mau beriklan di mana? Akses aja MGN Ads. Di sini Anda bisa memasarkan produk kapanpun, dimanapun secara mudah. Murah, nggak pakai susah. Dengan banyak alternatif pilihan media, Anda bisa memilih. Juga memantau iklan Anda dan dapatkan jangkauan luas ke seluruh Indonesia. Yuk, jadikan MGN Ads sarana andalan untuk memasarkan produk Anda. Taste Hunter, setiap Sabtu jam setengah sebelas malam. Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa narasumber kita hari ini, Mbak Sri Mariyati, datang ke GoHealthy, mencerminkan kondisi generasi anak muda saat ini. Saya tidak sedang menghakimi Anda, pemirsa, tapi membuka pikiran Anda bahwa jangan biarkan yang namanya kolesterol tinggi terus, asam urat tinggi terus, gula darah juga, tensi tinggi terus, ini berbahaya. Berbahayanya nanti komplikasinya macam-macam dan juga mematikan. Waktunya sekarang untuk Anda hidup sehat, berubah, bertobat. Dan juga gunakan, manfaatkan teknologi terkini, yaitu teknologi laser. Mari kita sambung lagi, bincang-bincang kita. Mbak Sri, taunya tensi tinggi ini, sekalipun, Mbak Sri ini jarang pemeriksaan kesehatan, bener ya? Betul. Tapi taunya dulu deh, taunya kira-kira something wrong nih. Tensinya tinggi itu kapan, Mbak? Pas hamil. Pas hamil, sering kayaknya pusing mulu. Jadi selagi kita ngomongin gini, sepertinya ada sesuatu yang perlu kita luruskan, pemirsa. Mari kita main benar dan salah dulu. Tensi tinggi pada imu hamil, pasti kembali normal, pasca melahirkan. Benar atau salah, Mbak Sri? Benar. Langsung aja kita tanyakan praktisi kesehatan, jawabannya benar atau salah? Kalau kita bicara tensi, maka kita bicara kesehatan wanita tersebut. Baik sebelum hamil, saat hamil, maupun sudah hamil. Jadi perdefinisi memang kalau kita sebut preeklamsi adalah tensi yang tinggi yang dialami pada saat hamil. Sebelum hamil normal, setelah hamil normal, setelah melahirkan normal. Kalau kita sebut ada orang yang memang sebelum hamil, dia punya masalah dengan tensi. Jadi tensi tinggi ditambah dengan beban kehamilan, artinya dengan kehamilan itu sendiri, maka tensi dia akan lebih tinggi lagi dari sebelum hamil. Kemudian ada juga yang orang pada saat hamil, tensinya tinggi bukan karena kehamilan. Setelah melahirkan, setelah bayi lahir, tensinya tetap tinggi. Jadi artinya kalau di sini penyataannya adalah tensi tinggi pada ibu hamil, pasti kembali normal pasca melahirkan. Itu tidak selalu atau jawabannya adalah salah. Tensi tinggi pada ibu hamil, pasti kembali normal pasca melahirkan. Pernyataan ini, salah. Oke, jelas sekarang. Kalau kita tarik ke belakang supaya kita bisa belajar sama-sama generasi muda, apa sih penyebab dari semua ini, satu kolam yang penuh dengan penyakit? Penyebabnya itu pertama saya suka banget makanan yang bersantan. Itu kayaknya hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Betul. Terus apalagi makanan kayak daging, seafood tuh juga. Kayaknya kalau orang... Kan tiap hari juga seafoodnya? Kalau seminggu tuh suka tiga kali. Apalagi kalau masak sendiri ya. Kalau belum habis ya, terus dimasak terus. Oke, minuman manis bagaimana Mbak? Wah itu mah tiap hari. Kayaknya air putih tuh jarang. Ibaratnya satu hari, satu liter, dua liter kayaknya jauh di pikiran. Kira-kira Mbak Sri tau gak komplikasinya nih kalau misal Mbak Sri tetap menjalani kehidupan seperti ini, tensi yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, kira-kira apa aja tau gak? Tau. Ya katanya sih takut ke jantung juga ya. Jantung, oke tadi. Terus? Udah gitu apalagi kematian, cepat stroke. Tapi sebenarnya komplikasi ini gak berhenti di situ aja nih pemirsa ya. Kita sama-sama lihat ya. Nah membahas mengenai masalah asam urat yang tinggi yang sering Mbak Alami nih, kira-kira nih gambarnya seperti ini nih tuh. Asam urat yang tinggi dia bisa mengkristal, ngebentuk kristal asam urat di area sendi, ditandai dengan rasa bengkak, nyeri, pada area persendian. Masalahnya dia gak cuma menyerang sendi aja. Nah dia bisa menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Apalagi asam urat yang tinggi ini ditambah dengan kolesterol yang tinggi, ditambah dengan tensi yang tinggi. Nah apa yang terjadi? Nih bisa dilihat ya nih yang kuning-kuning ini adalah deposit lemak di dalam pembuluh darah. Kalau pada area jantungnya, di pembuluh darahnya nih kalau ada timbunan lemak, ya itu tuh terjadi tuh gumpalan darah, dia nyumbat di sana. Akhirnya aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen untuk otot jantung itu terhambat. Bisa terjadi serangan jantung, penyakit jantung koroner, gagal jantung, bahkan kematian mendadak. Kalau misalnya sumbatannya terjadi di pembuluh darah di otak, ya otomatis bisa ada dua bisa sumbatan atau bisa pecah pembuluh darahnya. Jaringan otak lagi-lagi bisa saja mengalami kerusakan. Nanti bisa berujung kekelumpuhan, kelemahan, gangguan fisik yang bersifat permanen. Nah ini nih ya sebenarnya kita ingin, gak mau deh jangan sampai Mbak Sri mengalami hal-hal demikian. Nah makanya harus mencari solusi yang tepat. Nanti kita akan ulas nih satu persatu. Kalau tadi pemirsa perhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak Preti dan apa yang kemudian dikeluhkan oleh Mbak Sri, sebenarnya kita bicara adalah masalah kualitas darah dan bulu darah. Ya apalagi untuk wanita. Wanita memang pada saat usia reproduktif ya, dia masih punya hormon estrogen, dia masih dilindungi di sana. Tapi kalau nih sebelum dia masuk masa menopause, dia punya tadi berat badan yang berlebih, punya kolesterol darah yang tinggi, punya asam urat yang tinggi, punya tensi yang tinggi, punya gula darah yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan sebelum dia masuk di usia menopause, dia punya masalah tadi metabolik sindrom. Punya risiko untuk terjadi komplikasi, apakah itu serangan jantung, apakah itu stroke, kemudian juga bisa masalah dengan gagal ginjal. Jadi intinya untuk Anda wanita ya, dengan kesibukan Anda yang luar biasa, dengan usia Anda yang bertambah, maka metabolisme Anda tentunya juga akan menurun. Ini perlu didukung, perlu disupport supaya Anda tetap bisa sehat. Nah, kita punya tips untuk Anda, yaitu laser 650 nanometer ini dapat memperbaiki metabolisme tubuh kita. Mohon penjelasan, silahkan. Ya, jadi yang pertama adalah metabolisme merupakan sebuah proses pembakaran yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Laser dengan panjang gelombang 650 nanometer nantinya dia dapat menembus nih, atau mencapai pembuluh darah kita. Ketika digunakan dengan desain titik mata laser yang tepat, panjang gelombang 650 nanometer nantinya mencapai pembuluh darah tersebut dan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide, atau NO. Nah, zat NO ini sendiri akan ikut beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, dia membuka pembuluh darah nih. Kalau pembuluh darahnya sempit, aliran darah yang lewat, sel-sel darah yang lewat itu lebih sedikit. Ketika dia terbuka lebar, ya maka aliran darah yang bisa berjalan tuh menjadi lebih banyak dan lebih lancar. Bisa membantu menurunkan pengentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah, dan juga apa yang dikerjakan, NO ini sendiri nantinya akan mengoptimalkan kembali metabolisme tubuh kita. Jadi cocok untuk Anda pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama seperti busri. Ketika metabolisme tubuhnya terjaga dengan baik, otomatis gula darah dan lemak darah akan diubah menjadi energi. Energi yang meningkat bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, untuk olahraga, tapi di saat bersamaan, kadar gula darah dan kolesterol kita dan berat badan kita menjadi lebih terkendali seperti itu. Ya, dan khususnya untuk wanita, mungkin Anda sering mengalami masalah pada area kepala, ya. Apakah itu migren, vertigo, ya karena beban pekerjaan yang tidak berhenti-berhenti, ya. Pusing, susah tidur, insomnia, ya. Kemudian ini suatu kondisi yang sering mengalami. Mbak Sri mengalami hal-hal itu? Ya, betul. Ini ada solusinya sebenarnya untuk Mbak Sri, dan juga ada pemirsa yang punya masalah hampir sama dengan Mbak Sri, adalah teknologi yang digunakan di raya rongga hidung. Kenapa di rongga hidung? Karena rongga hidung ini dekat dengan area pusat dari semua aktivitas kita sehari-hari. Termasuk kualitas darah dan sirkulasi darahnya akan dijaga dengan baik dengan bantuan teknologi tersebut. Jadi tadi kalau ada masalah migren, ada masalah vertigo, biasanya itu masalahnya ada aliran darah yang tidak lancar ke area kepala. Nah, dengan teknologi intranasal ini, maka harapannya sirkulasi darah akan menjadi lebih lancar, pembuluh darah, kualitas darah menjadi lebih baik, dan tadi otak akan mendapatkan suplai nutrisinya oksigen cukup, sehingga keluhan-keluhan tadi akan banyak diatasi, ya. Jadi Anda yang punya masalah dengan area-area kepala, nih, ya. Jadi ini ada solusi dengan penggunaan teknologi laser yang digunakan untuk intranasal. Dan juga untuk Anda yang masuk di usia-usia menopaus, nih, ya. Mungkin Anda punya ibu atau mungkin Anda sendiri masuk di usia pramenopaus atau sudah menopaus, biasanya sering, nih, masalahnya susah tidur, hot flush, ya, rasa panas di kepala, di wajah. Nah, ini sebenarnya adalah ada kaitannya dengan sirkulasi darah yang tidak optimal di arah kepala. Maka dengan bantuan teknologi laser yang intranasal, harapannya ini bisa diatasi dan ini akan membuat kualitas hidup Anda menjadi lebih baik. Selain darah dan pembuluh darah, ya, di sekujur tubuh kita, kita juga punya titik-titik akupuntur atau saya sebutnya adalah akupoint. Jadi pada pergelangan tangan kita, selain ada dua pembuluh darah utama, ada juga titik akupuntur seperti LU7, 8, 9. LU ini sendiri merupakan singkatan dari LANG. Yang artinya ketika di stimulus, nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan paru-paru kita. Jadi nantinya napasnya jadi gak gampang ngos-ngosan. Mungkin seperti Mbak Sri kan naik turun tangga, udah sering gampang ngos-ngosan, nih, ya. Cocok nih buat Basri. Dan juga napasnya menjadi lebih enak, bisa membantu mengurangi rasa sesak. Dan ada juga titik akupuntur seperti PC6 dan PC7 yang merupakan singkatan dari perikardium. Artinya adalah organ sekitar jantung. Ada juga HT4, 5, 6, 7. Jadi HT ini sendiri merupakan singkatan dari kata heart sebenarnya. Sesuai dengan namanya, nantinya ketika di stimulus dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung. Irama jantung, detak jantung, pompa jantung menjadi lebih optimal dan teratur. Tensinya menjadi lebih terkendali, kesehatan organ jantung dapat terjaga secara optimal. Nah, beberapa penelitian terakhir menunjukkan bahwa titik akupuntur dapat di stimulus dengan menggunakan teknologi laser. Tentunya lasernya harus punya panjang gelombang yang sesuai, yaitu 650 nanometer. Ditambah lagi, desain titik-titik lasernya harus pas sama titik akupuntur yang ada di pergelangan tahan kita. Nantinya ketika digunakan, sisi sinar laser akan menstimulus titik akupuntur tersebut sehingga manfaatnya akan terasa secara optimal. Demikian. Saya punya satu bukti untuk Anda. Bagi masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, ada ceritanya nih. Bagaimana teknologi ini meningkatkan kesehatan mereka, sekalipun mungkin kondisinya dalam keadaan yang sakit, tapi setelah memakainya, mereka mengalami peningkatan pemulihan yang lebih cepat. Mari kita lihat, ini kisah mereka. Saya punya keluhan-keluhan, ini daerah sini, pegal dan mata berair, kemudian tangan kebas. Kaki juga suka kesemutan dan pegal-pegal. Terus kolesterol saya tinggi, 227. Setelah saya pakai 15 menit, ini yang saya terasa nih, langsung enak di sebelah sini. Pegel-pegal hilang. Ya, kemudian setelah seminggu, saya tingkatkan lagi ke yang 30, tambah enak. Bangun tidur nggak pegel nih, udah enak tuh. Yang paling utama, saya jadi lebih enerjik, kemudian tidur saya luar biasa. Itu dia pemirsa, jadi ayo langsung segera kita pakai namanya teknologi laser. Pastinya bagi anda anak-anak muda, yuk kita hadiahkan kepada orang tua kita, supaya dalam masa tua mereka, mereka masih bisa menikmati kondisi mereka yang lebih sehat. Mereka bisa tidur lebih nyenyak, itu enak banget pemirsa. Luar biasa, hadiah yang sangat indah, dan juga bukti nyata dari cinta kasih anda. Dan juga anak-anak muda, pakai sejak masih muda. Cegah semua penyakit yang berbahaya itu, kecuali kalau misalnya anda cuek dengan pola hidup anda, jangan sampai begitu pemirsa. Hargai kesehatan kita, hargai hidup kita. Mbak Sri, tentunya sebelum kita berpisah, saya perlu tanyakan ini. Apa yang Mbak Sri dapatkan dari perbincangan kita, dari awal hingga akhir? Yang pertama nyadarin saya, buat masa depan saya dan keluarga, terus buat saya lebih ngejaga lagi pola hidup sama pola makan saya, pola istirahat juga, terus dengan saya tahu, dengan ini saya berterima kasih banget jadinya tahu semua tentang kesehatan. Pertanyaan selanjutnya, siap nggak menjalankan pola hidup sehat? Siap. Siap ya? Lebih kencang lagi nanti ya. Siap nggak? Check up secara rutin? Siap. Siap, oke. Terakhir, siap nggak? Mengupayakan dan juga menggunakan teknologi laser. Siap. Oke, itu dia Mbak Pemirsa. Jadi semangatnya sudah ada. Kita doakan Mbak Sri, sehat selalu ya. Terima kasih. Karirnya naik terus. Makin sibuk tapi jangan lupa kesehatan. Dan juga supaya anak-anaknya tumbuh besar, sehat, dan juga berhasil, dan juga menyayangi orang tuanya. Silahir, terima kasih Mbak. Dan selanjutnya, giliran Anda untuk take action. Take action bagaimana caranya mungkin Anda? Anda masih bingung sampai saat ini? Ini gampang. Take action-nya langsung gunakan nih. Dokter laser atau Eculaser dari GoGo Mall. Inilah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser ini, dan penggunaannya sehari cukup 2 kali, durasinya 15-60 menit. Dia bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, jangan lupa asam urat tinggi juga. Harapannya adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi yang mengerikan, seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Take action, segera dapatkan Eculaser dan dokter laser dengan cara? Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari GoGo Mall akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, pastinya ingat dengan dokter laser atau Eculaser dari GoGo Mall. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah kita menentukan juga kualitas hidup kita. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegak komplikasinya sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi